Allah punya sifat namanya Al-Hakim, itu sifat pertama Hakim itu disandangnya oleh Tuhan, oleh Allah. Ya kenapa disebut dengan Hakim? Karena semua apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar, nyata, dan akan sesuai dengan semua tindakan. Jadi ketika Allah mengatakan saya akan menghisap, Allah pasti hisap. Ketika Allah mengatakan saya dengar engkau, Allah pasti dengar. Apa yang difirmankan sama dengan apa yang dilakukan dan sempurna semua itu. Untuk itulah Allah disebut dengan Hakim. Yang kedua Allah disebut dengan Hakim karena semua puncak dan akumulasi pengetahuan bukankah dibiliki olehnya? Allah mengetahui apa yang kita kerjakan sebelum dilakukan, sedang dilakukan, bahkan apa yang akan terjadi kemudian. Quran serah ke 31 ayat 34. Baik, Allah disebut dengan Hakim karena sifatnya yang memang bijak. Saking bijaknya, maaf, hamba yang salah pun kalau masih punya kesempatan hidup, itu dengan kebijaksanaan Allah masih dibimbing, diberikan hidayah untuk mau kembali menjadi baik. Siapapun yang salah dengan sifat bijaknya, kan kalau ada yang salah itu yang dikoreksi kesalahannya ya Pak ya, Bu ya. Ya kan? Bukan dijerumuskan orangnya kan? Nah Allah itu saking bijaknya, maaf tolong catat kalimat ini, fir'aun itu sefir'aun fir'aunnya. Fir'aun itu sefir'aun fir'aunnya. Hobi bunuh orang, mengaku Tuhan, perbuatannya jahat. Tetap dengan kebijaksanaannya Allah kirimkan langsung dua orang Nabi. Musa dan Harun, Quran surah ke-20, Taha, ayat ke-43 sampai ke-44. Ini implementasi sifat Hakim yang melekat kepada Allah. Kata Allah, Musa dan Harun datanglah kepada fir'aun, tolong ingatkan ia, karena ia telah menyimpang dari kedudukan, jabatan yang telah aku titipkan. Jadi yang disoal itu bukan orangnya Pak. Karena itu di Quran gak pernah disebut siapa orangnya fir'aun ini. Yang disebut itu jabatan yang melekat kepadanya. Fir'aun itu dari kata Farah, Raja Mesir. Dia dipilih menjadi raja, punya kedudukan, cuma menyimpang dari kedudukannya. Maka dengan keadilannya Allah menugaskan dua Nabi, Musa dan Harun, datang ingatkan. Ada yang tidak tepat di situ. Tapi perhatikan bagaimana Musa dan Harun diperintahkan. Tapi ingatkan dengan kelembutan, ingatkan dengan santun, sehingga kelembutan dan kesantunan itu membuat dia berpikir bahwa dia itu keliru, takut kepada Allah dan mulai memperbaiki kesalahannya. Jadi sifat hikmah itu ketika melihat dan melekat kepada Allah, ingin memberikan sebuah kesan bahwa ini loh, yang diperbaiki dengan bijak itu kesalahannya, perilakunya, bukan orangnya. Ini tingkat akumulasi kebijaksanaannya. Sekarang apa kaitannya dengan kita? Mohon izin. Semua sifat hikmah yang melekat kepada seseorang dan kita bawa dulu kepada Allah dan itu bukan makhluk. Ketika melekat kepada satu pemilik, maka berubah sifat itu dari hikmah menjadi hakim namanya. Ketika hakim mengeluarkan putusan, ada amar putusan, amar itu kan perintah ya, untuk melahirkan sebuah keputusan, maka keputusan yang dilahirkan dari seorang hakim, bahasa Arab yang disebut dengan hukum. Al-hukmu. Ini asalnya. Hikmah, akumulasi sifat yang melekatnya, tiga hal tadi. Bila melekat pada pemilik yang disebut dengan hakim, semua keputusan, tindakan yang keluar dari hakim disebut dengan al-hukmu. Ini derivasi kata asalnya. Asalnya di dalam Quran, kata hakim itu melekatnya kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi menariknya, kita diminta dalam Al-Quran untuk meneladani semua sifat-sifat yang melekat kepada Allah, sehingga mampu kita praktekan dalam kehidupan kita. Maka diterunkanlah apa yang disebut dengan al-asma'ul husna. Konsep dasarnya. Al-asma'ul husna. Ini dia. Jadi al-asma'ul husna, itu asalnya, bukan hanya kalimat-kalimat, 99 nama, yang kita bacakan atau kita mohonkan untuk menyertai doa. Bukan. Tingkat tertingginya adalah, nama-nama terbaik yang Allah turunkan untuk dipelajari, yang menjadikan dengan pelajaran itu membimbing kita bagaimana caranya bersikap sesuai dengan nama-nama keteladanan itu. Misal, Allah punya sifat yang melekat kepada Allah. Apa itu Rahman? Rahman itu puncak kasih tanpa batas pada siapapun. Sifatnya luas. Maka ketika Allah memiliki sifat Rahman yang menyayangi hambanya tanpa batas, kita ingin pelajari, maka dibimbing oleh Nabi. Bagaimana menyayangi orang tua, seperti apa bentuknya. Bagaimana menyayangi anak, bagaimana menyayangi kawan, bagaimana menyayangi orang-orang sekitaran kita. Nah, sifat kita yang menyayangi orang sekitaran itu dengan sifat Rahmat tadi, itulah bagian dari keteladanan kita untuk meneladani sifat yang disebut Rahman tadi. Belajar tadi apa yang dimaksud dengan Rahman, berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana sifat-sifat yang diinginkan itu. Sehingga ketika dikerjakan, bukan hanya membentuk pribadi yang penyayang, tapi juga berpeluang mendapatkan Rahmat Allah SWT.